Keeper Terbaik di Indonesia Sepak Bola Permainan olahraga yang menuntut seorang pemain untuk memainkan bola menggunakan kaki. Tapi bukan hanya mengendalkan kekuatan kaki saja, di sepak bola, seorang pemain juga memerlukan kekuatan tangan khususnya bagi seorang keeper. Keeper merupakan satu-satunya pemain yang diistimewakan, karena hanya keeper lah yang boleh memegang bola dengan tangan, sebab akan susah jika memegang bola dengan kaki. Seorang keeper ditugaskan menjaga gawang agar tidak kebobolan. Semakin sedikit seorang keeper kebobolan, artinya semakin baik juga performa keeper tersebut. Sebaliknya, jika keeper tersebut sering blunder atau melakukan kesalahan yang merugikan tim, artinya keeper tersebut harus siap diganti di pertandingan berikutnya. Liga Indonesia dari tahun ke tahun selalu melahirkan keeper-keeper berbakat. Contoh nyatanya adalah di Liga 1 2019 ini, banyak klub yang menggunakan keeper lokal dan berikut adalah deretan keeper-keeper terbaik di Indonesia. Sebelumnya, untuk teman-teman supporter, ayo subscribe, fake Asia Football, dan dukung terus sepak bola Indonesia. Jandia Eka Putra Jandia Eka Putra adalah seorang keeper kelahiran Padang yang kini membela PSIS Semarang. Selain terkenal karena kemiripan wajahnya dengan Virgil Vandik, Jandia juga merupakan salah satu keeper terbaik di Indonesia. Keeper PSIS Semarang ini selalu tampil baik dan mengesankan di bawah mistar gawang PSIS Semarang. Buktinya, hingga pekan ke-19, Virgil Vandik Indonesia ini telah melakukan 45 save dan 2 kali clean sheet dari 11 kali penampilan di Liga 1. Nadeo Arga Winata Nadeo Arga Winata adalah keeper kelahiran kediri yang kini membela Borneo FC. Nadeo, yang juga sering disebut memiliki kemiripan wajah dan posisi yang sama dengan keeper Chelsea, Kepa Ariza Balaga. Keeper Borneo FC ini juga adalah salah satu keeper muda terbaik di Indonesia. Hingga kini, Nadeo telah melakukan 47 penyelamatan dan 5 clean sheet dari 16 penampilan di Liga 1 2019. Ega Rizky Ega Rizky adalah keeper PSIS Semarang kelahiran Kabupaten Banyumas 1992. 2019 Mungkin merupakan tahun luar biasa bagi Ega Rizky. Selain bisa membawa PSS Sleman main di kasta tertinggi Liga Indonesia, Ega Rizky juga tampil apik selama gilaran Liga 1 2019. Hingga pekan ke-19 ini, Ega Rizky tampil gemilang dengan melakukan 47 penyelamatan dan 2 clean sheet dari 14 penampilan di Liga 1 2019. Teja Paku Alam Teja Paku Alam Teja Paku Alam adalah keeper kelahiran Painan, pesisir selatan Sumatera Barat, yang kini membela Semen Padang. Teja Paku Alam Teja Paku Alam merupakan salah satu keeper terbaik di Indonesia, di mana kita ingat penampilan terbaik Teja Paku Alam mulai terlihat sejak dia bermain untuk Sriwijaya FC. Dan hingga kini dia membela Semen Padang pun masih mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Terbukti hingga pekan ke-19, Teja Paku Alam tercatat melakukan 54 kali penyelamatan dan 3 kali clean sheet dari 13 kali penampilan. Miswar Saputra Miswar Saputra adalah keeper kelahiran Aceh yang kini menjadi keeper andalan Persebaya Surabaya. Miswar termasuk ya di salah satu keeper muda terbaik di Indonesia, di mana usia Miswar Saputra saat ini adalah 23 tahun. Walaupun masih terbilang sangat muda, kemampuan Miswar Saputra di bawah mistar gawang Persebaya tidak perlu diragukan lagi. Miswar Saputra tercatat telah melakukan 60 save dan 6 clean sheet dari 17 kali penampilan di Liga 1 2019. Dengan statistik ini, Miswar Saputra sementara bisa dibilang menjadi keeper terbaik di Indonesia saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!